Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...Modus Ritual Aspat yang memang resmi dinyatakan mengandung unsur barang haram jenis syabu-syabu... ...Gatot menyebar narkoba kepada banyak korban. Tak ayal, Gatot yang kembali ditahan di Mataram NTB bersama Dewi Amina Sang Istri... ...kini dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 112 KUH Pidana... ...dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara... ...dan pasal 114 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup... ...lengkap dengan denda minimal 1 miliar rupiah. Itu baru Gatot Beraja Musti. Berbeda dengan Gatot, Dewi Amina Sang Istri yang konon juga memiliki paran kunci... ...dalam kasus berlapis Gatot pun dibekuk dengan ancaman pasal berlapis yang tak kalah serius. Jalan maraton oleh tim penyedik Direkturat Reserse Narkoba, Polda Nusa Tenggara Barat. Akhirnya, Gatot, Beraja Musti dan istrinya Dewi Amina... ...disangkakan pada pasal 114 sebagai pengedar narkoba. Saya rasa masyarakat yang memang membutuhkan pertolongan dia, cuma pertolongan yang salah. Dia mendengar mungkin dari saksi-saksi yang memang katanya dicekokin oleh aspat itu di Padepokan. Nah ini nanti yang kita konfrontir semua, kita uji semua kebenaran ini. Jadi tidak mudah penyidik menetapkan, ya boleh aja itu ditetapkan sebagai pengedar. Tapi kita akan buktikan bahwa dia bukan pengedar. Seiring dengan nasib Gatot yang kian serius dijerat oleh hukum, penyanyi Reza Artemivia sang murid pun mendulang nasib yang tak kalah pelik. Pasalnya setelah janggal mendulang hasil tes narkoba yang berubah-ubah, namun setelah melakukan tes rambut, Reza pun dinyatakan telah lama menjadi pecandu barang haram narkoba, yaitu Syabu. Posisi Reza yang selalu dekat dengan Gatot dan mengikuti sang guru spiritual kemanapun perginya, layaknya Dewi Amina sang istri pun menyisakan teka-teki baru. Kini setelah Gatot tersemi dinyatakan sebagai pengedar bersama Dewi Amina, mungkinkah Reza akan ikut terancam lebih dalam dalam kasus narkoba Gatot Beraja Musti? Butuh waktu untuk membuktikannya. Yang jelas kedatangan Reza untuk menjalani rehabilitasi di BNNP Nusa Tenggara Barat hari Kamis kemarin mengurai pemandangan ganjil. Pasalnya Reza tiba-tiba datang untuk direhab dan menutupi rambutnya yang telah dipotong pendek dengan kerudung. Ada apa dengan Reza Artemivia? Lebih dari tiga kali menjalani pemeriksaan sekaligus rehabilitasi di BNNP NTB, mengapa kemarin tiba-tiba saja Reza mengenakan kerudung? Benarkah Reza tengah ketakutan akan status Gatot yang resmi menjadi pengedar, hingga mencari simpati dengan tampil bernuansa religius? Kehadiran penyanyi Reza Artemivia di gedung BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat ini untuk menjalani rehabilitasi lanjutan ketergantungan narkoba. Berbeda dengan proses sebelumnya Saudara Rehab ke-6 ini, turut melibatkan tim asesmen dari Jakarta, yakni seorang dokter psikiater BNN Pusat yang mendampingi selama proses rehab. Ya tinggal ditanya aja ke Gatot, apa itu aspat? Bagaimana aspat itu didapat? Kenapa namanya aspat? Kan itu rutinitas atau seperti apapun ya silahkan tanya ke Gatot, karena memang klien kami adalah korban. Teh Reza tidak mengetahui bahwa barang itu sesungguhnya adalah mengandung unsur-unsur zat yang terkandung di dalam sabu, Karena memang selama ini yang dia tahu adalah aspat. Jika Reza Artemivia dikabarkan kian terancam serius ikut terseret kasus narkoba Gatot berat jam musti, maka sederet pihak pun dikabarkan kian kebakaran jenggot akibat penetapan status baru Gatot sebagai pengedar narkoba. Salah satunya, usaha pihak KPAI yang kian serius berderap mengulik keterlibatan Gatot akan kasus pelecehan seksual 8 orang gadis di bawah umur dengan iming-iming akan diterjunkan di dunia hiburan. Sehingga bahu-membahu bersama BNN mendorong agar sejumlah selebriti yang pernah memiliki jejak keterikatan dengan Gatot layaknya jajaran artis Parvi agar segera melakukan tes uji narkoba. Dari telapan ini, pada aspek penyalahgunaan narkotikanya terkonfirmasi akan tetapi sekarang sudah terjadi proses pemulihan dan anak-anak itu tidak sampai adiksi karena sudah meninggalkan penyalahgunaannya. KPAI bersama dengan Parvi dan juga segenap artis Indonesia, ada Parvi, ada Gapan, ada BNN bersama KPAI membangun komitmen bersama untuk merubah image itu bahwa dunia artis itu juga punya komitmen perang terhadap kejahatan seksual terhadap anak, komitmen bersama untuk perang terhadap narkotika, komitmen bersama untuk perang terhadap kejahatan pornografi dan juga tindak penelantaran terhadap anak. Deklarasi antara BNN dan KPAI bahwa saya dan pengurus saat ini siap untuk dites laboratorium tentang urin bersih dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Ya, tak pernah diduga oleh para anggota Parvi bahwa mantan ketua umum mereka Gatot Beraja Musti rupanya memiliki keterikatan serius dengan jerat setan narkoba. Masih tergulat jelas di benak aktor senior Pete Pagau, betapa Gatot selalu tampil religius bahkan bermurah hati memberangkatkan sederet anggota Parvi untuk beribadah umroh. Tapi siapa yang menyangka bahwa dibalik citra religiusnya tersebut, kini Gatot terkuat tidak hanya memiliki senjata api dan amunisi berbahaya ilegal, tapi juga mendulang status sebagai pengendar narkoba yang diduga memiliki ratusan korban yang hingga kini masih mendulang teka-teki. Salah satunya misteri apakah Putri Reza Artemivia, sang murid pada pekan, turut menjadi korban jerat narkoba hingga dugaan pelecehan seksual yang kini siap mengincar Gatot dengan babak pasal baru yang tak kalah berat. Benarkah Gatot tega merusak Putri Reza dengan barang haram di hadapan Reza, ibu kandung mereka sendiri? Tetap menjadi saksi, tetap. Nanti jika dibutuhkan oleh pihak penyedik, ya akan kita berikan kapan maunya, dimana, kita support. Tidak ada yang ditutup-tutup. Alia dan Zahwa ya, sama Tereza dan baik-baik saja mereka hubungannya. Ya secara pribadi kami pasti sangat kecewa karena kami berteman, pada dasarnya kami berteman. Dia ketua kami, ketua terpilih di kongres pada waktu itu pasti kami merasa sedih, merasa kecewa begitu. Ya, dan selama kepengurusan beliau, beliau yang kami kenal, beliau orang baik, kawan yang baik, berhati baik. Kami lihat kehidupan keluarganya baik, kehidupan religinya bagus, selalu ada pengajian. Dan dia juga banyak mengirimkan anggota PARPI umroh. Kami kecolongan, jangan lagi terulang peristiwa seperti ini. Prahara Mario Tegur dan Aryoki Swinar, kian menggelinding bak bola salju yang turut menyeret Deddy Kobusye. Deddy yang mingguan lalu mendapatkan somasi dari Mario Tegur dengan batas waktu Jumat kemarin, mengabaikan somasi dari sang motivator tersebut. Apa alasan dibalik sikap Deddy yang membangkang terhadap somasi Mario Tegur? Dan benarkah pihak Mario Tegur kian meradang? Berberitanya hanya di Hotshot sesaat lagi.